Eugenia Martinez Gadis Raksasa dari Spanyol Eugenia menjadi sangat terkenal di Spanyol karena tubuh dan berat badannya yang sangat besar sejak kecil Dia selalu dihina dan diejek oleh tetangganya sehingga orang tuanya selalu menyembunyikan Eugenia di dalam rumah Tapi ketika dia berusia 6 tahun Eugenia bergabung di istana kerajaan Spanyol Saat dia diminta King Charles II of Spain bergabung dengan grup yang diberi nama People Pleaser Yaitu sebuah kelompok yang berisi orang-orang dengan cacat fisik dan mental dan bertugas menghibur kaum bangsawan Disinilah Eugenia Martinez mendapat julukan La Monstrua atau seorang monster Hinaan orang-orang padanya terus berlanjut seumur hidup sampai dia meninggal di tahun 1699 Berikut adalah sejarah lengkap si gadis raksasa dari Spanyol Eugenia Martinez Sebelum kalian lanjut jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share Agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia Eugenia Martinez Lahir pada tahun 1674 Di sebuah pemukiman sekitar wilayah Merindad di Monte Hua Yang berlokasi di utara Spanyol Ayahnya adalah Jos Martinez Dan ibunya Antonia de la Poutca Pekerjaan tetap kedua orang tuanya tidak diketahui Tapi mereka merupakan keluarga yang berkecukupan Diketahui jika Eugenia memiliki saudara Namun jumlahnya tidak diketahui secara pasti Pada saat kelahirannya Dilaporkan jika air ketuban ibunya pecah di gereja pada minggu pagi Disebabkan hal ini Antonia, ibu Eugenia Tidak memiliki waktu kembali ke rumah Sehingga dia melahirkan di gereja Tentu kejadian seperti ini sangat tidak umum terjadi Kelahiran Eugenia di gereja Dianggap orang-orang sebagai pertanda baik untuk nasibnya di masa depan Penulis Spanyol Maria Jesus Habato Mengungkapkan jika mungkin Inilah yang menyebabkan Mengapa bayi perempuan tersebut diberi nama Eugenia Yang dalam bahasa Inggris berarti well-born Atau kelahiran yang baik Sebagai bayi Eugenia dideskripsikan sebagai bayi yang sehat Kuat dan punya selera makan yang tinggi Semua indikator ini mengindikasikan Jika dia akan tumbuh dengan sehat Abad 17 Disebabkan kurangnya jumlah dokter di kawasan tersebut Angka kematian bayi mulai meningkat Salah satu contohnya di Inggris Yang memiliki angka kematian bayi sebesar 12% pada tahun pertama mereka Dan 36% anak-anak meninggal sebelum usia 6 tahun Eugenia memiliki tubuh yang gemuk saat bayi Dan kedua orang tuanya Tidak terlalu khawatir tentang hal itu Meskipun masyarakat dan dunia medis pada masa itu Lebih menyukai para gadis dengan tubuh ramping Karena dianggap sebagai kesuburan dan simbol kekayaan di beberapa kasus Kedua orang tua Eugenia tidak berpikir bahwa bentuk tubuh putri mereka Adalah sesuatu yang harus ditakutkan Namun semua itu berubah ketika Eugenia semakin bertambah usia Dimana perubahan fisiknya mulai mengkhawatirkan Eugenia kecil mulai tumbuh sangat cepat Jika dibandingkan dengan anak kecil lain Dikatakan jika Eugenia tampak sebesar anak usia 12 tahun Bahkan sebelum ulang tahun pertamanya Meski pendapat ini terkesan sangat dibesar-besarkan Ketika dia berusia 1 tahun Berat badannya sekitar 20 kg Dan terus naik sampai pada kondisi yang mengkhawatirkan Sementara saudara-saudara Eugenia Tumbuh seperti kebanyakan anak-anak normal lainnya Disebabkan karena hal ini Orang tuanya memanggil dokter untuk meminta bantuan Mengatasi berat badan putri mereka Hasilnya Eugenia harus menjalani diet ketat Meski pengaturan pola makan ini Tidak terlalu mengurangi berat badannya Sepanjang waktu berlalu Eugenia tumbuh semakin besar dan lebar Karena ini dia berulang kali dijadikan bahan olokan oleh tetangga-tetangganya Akibat treatment putrinya Kedua orang tua Eugenia mencoba sebaik mungkin Menyembunyikan putri mereka dari mata masyarakat Dengan melarang Eugenia keluar dari rumah Jadi dia tidak harus merasa dipermalukan Seperti ketika dia harus berada di dunia luar Sekeras apapun orang tua Eugenia Menyembunyikan kondisi anak mereka Julukan giant girl atau gadis raksasa Dengan cepat menyebar ke seluruh kota-kota dan desa Banyak orang asing yang mendekati rumah Eugenia Hanya untuk mencuri-curi pandangan Jika mereka beruntung untuk melihat gadis itu Setelahnya Tentu mereka akan mengejek tubuh Eugenia Saat usia 6 tahun Berat badan Eugenia Mencapai 65 kg Dikarenakan dia selalu dibuli Eugenia selalu sembunyi di dalam kamarnya Sehingga tidak akan ada seorang pun yang dapat melihatnya Keadaan ini berubah kontras Saat Eugenia mendapatkan undangan Untuk bergabung ke istana kerajaan King Charles II di Madrid Pembawa pesan kerajaan datang ke rumah Eugenia Ketika dia berusia 6 tahun Dan meminta agar Eugenia bisa dibawa ke istana Untuk menghibur King Charles II Cerita soal gadis kecil raksasa ini Benar-benar menyebar ke seluruh penjuru kota Sampai-sampai membuat Charles sangat penasaran Dengan si gadis misterius Charles II merupakan raja Spanyol yang terkenal Karena hasil anak inses Dimana ayah dan ibunya merupakan paman dan keponakan King Charles II menderita Habsburg Joe Cacat secara fisik maupun mental Dan ia dilarang belajar oleh ibunya Queen Mariana of Austria Untuk mengurangi stres Sehingga Charles menjadi tidak berpendidikan Sejak awal kelahiran Charles II Para bangsawan sudah menunggu kematiannya Karena dia adalah raja yang lemah Menurut para peneliti yang mengotopsi tubuh Charles Mengungkapkan Jika dia impoten Hanya memiliki satu testis saja Dan berwarna sehitam batu bara Tubuh Charles tidak mengandung setetes darah Di paru-parunya terdapat borok Dan kepala Charles penuh dengan air Untuk secara lengkap Charles II Dan kelainan genetiknya Bisa kalian dapatkan di link pojok kanan atas video ini Dan akan kami lampirkan linknya di kotak deskripsi Ketika utusan kerajaan meminta Eugenia Tentu saja kedua orang tuanya tidak nyaman Dengan permintaan King Charles II Tapi mereka tidak ada di posisi Untuk sanggup menolak perintah kerajaan Tidak diketahui apakah keluarga Eugenia Tahu maksud sang raja Membawa anak mereka ke istana Tapi orang tua si gadis raksasa Berpikir jika mereka mungkin akan mendapatkan obat Untuk putri mereka Yang sayangnya hal itu tidak akan pernah terjadi Tahun 1680 Eugenia yang berusia 6 tahun Dan orang tuanya dibawa ke istana Saat mereka sampai Para penjahit istana tidak membutuhkan waktu yang lama Untuk membuatkan gaun Eugenia Agar dia pantas bertemu dengan raja Charles II tampak tertarik dengan Eugenia Dan dengan cepat meminta pada orang tuanya King Philip IV of Spain Dan Queen Mariana of Austria Agar Eugenia bisa menjadi bagian istana Dan disetujui secara langsung oleh orang tua Charles Seorang sejarawan bernama Juan Cabezas Mencatat peristiwa kedatangan Eugenia ke istana Dan dia menulis sebagai berikut Seseorang yang sangat ingin diketahui orang-orang Telah tiba di istana Dalam bentuk seorang gadis raksasa Bernama Eugenia Martinez Yang mulia Charles II Menyadari jika ini adalah keajaiban alam Untuk melihatnya secara langsung Dan meminta agar dia bisa dibawa ke istana di Madrid Dimana hari ini dia disanjung oleh bangsawan Dan keluarga kerajaan Meskipun dalam sekali lihat Semua orang bisa menyimpulkan Jika tujuan King Charles mengundang Eugenia ke istana Dengan tujuan jauh dari niat baik dan kejujuran Ada faktor lain untuk hal ini Sejak abad pertengahan di Eropa Terdapat tradisi populer keluarga kerajaan Untuk menyimpan semua orang dengan karakter-karakter unik di istana mereka Tidak terkecuali kerajaan Spanyol Disini kelompok orang-orang berkebutuhan khusus tersebut Disebut people pleaser Atau kesenangan orang-orang Diceritakan jika Charles II Sangat bermurah hati pada Eugenia Dan dia mendesak Eugenia Untuk bergabung dengan kelompok tersebut Para penghibur ini berisi banyak orang dengan karakter berbagai jenis Termasuk pelawak Badut Kurcaci Orang-orang difabel Atau dengan kecacatan tertentu Sampai dengan orang sakit jiwa Keluarga kerajaan dan para bangsawan Sangat suka hidup dikelilingi kelompok tersebut Untuk bersenang-senang Charles II Sangat menikmati setiap pertunjukan yang dihadirkan grup tersebut Meskipun Dia juga sering menghina mereka Hal ini sama seperti beberapa orang yang merasakan kepuasan maksimal Saat mereka menghina orang lain Agar bisa membuat diri mereka tampak lebih baik dan unggul Kalau di zaman sekarang Marak disebut dengan bullying Charles II juga tidak akan menunda waktu Untuk menunjukkan Eugenia Saat ada pesta kerajaan di istananya Disini Eugenia dicari-cari oleh banyak perempuan bangsawan Yang menginginkan untuk digambar atau dilukis di samping Eugenia Dengan tujuan menekankan kecantikan dan kelangsingan tubuh mereka Menyedihkannya Orang-orang seperti Eugenia di kelompok tersebut Tidak menerima bayaran untuk jasa mereka Menghibur keluarga kerajaan Dengan cara membiarkan diri mereka ditertawakan Padahal mereka sangat bekerja keras dengan sedikit istirahat Jadi Kelompok ini hidup di bawah kemurahan hati majikan mereka Yang dapat membuang siapapun Tanpa memberikan uang sepeserpun Saat salah satu personel berbuat kesalahan Tentu Banyak orang yang menilai Jika takdir orang-orang berkebutuhan khusus di istana Adalah sebuah ketidakberuntungan Sebab mereka Hidup hanya untuk dipamerkan Lalu dihina oleh kaum bangsawan Sebagian lagi menilai Jika masuk dalam grup people pleaser Adalah keberuntungan Karena para bangsawan Menginvestasikan banyak uang untuk orang-orang ini Kaum bangsawan juga memastikan Jika personel people pleaser Tetap hangat selama musim dingin Dan memiliki banyak kostum menarik Sehingga kehidupan mereka Tampak lebih baik daripada pelayan saat itu Disamping menurut anggota kelompok tersebut Menghibur keluarga kerajaan Para bangsawan juga memperlakukan mereka Seperti objek Dan mereka harus siap melakukan apapun Untuk menghibur orang-orang di istana Fakta mencatat Jika ayah Charles II King Philip IV of Spain Memiliki 110 istana Yang dibangun untuk orang-orang kerdil Tapi Dia tidak melakukan ini Untuk kesenangannya sendiri Melainkan seperti sebuah tradisi Bagi keluarga kerajaan Untuk memelihara banyak orang Yang bertubuh kurcaci Dan menunjukkan Sisi superioritas Dalam memimpin dinasti Fakta jika Eugenia Jauh lebih diminati oleh keluarga kerajaan Daripada yang lain Dapat diketahui dari dua lukisannya Yang sangat terkenal Dua lukisan Eugenia tersebut Langsung dipesan secara khusus Oleh King Charles II Pada pelukis terkenal Juan Cariño de Miranda Yang juga melukis Queen Mariana of Austria Pada tahun 1669 Sekarang Dua lukisan Eugenia Dapat dilihat Di Del Prado Museum di Madrid Dalam foto tersebut Tidak hanya Eugenia Yang terlihat sedih dan tidak nyaman Namun Dia juga tampak sangat kesakitan Karena berat badannya Yang membuatnya kesulitan Untuk berpose seperti itu Dalam waktu yang lama Di istana Dia dipamerkan sebagai bentuk Keingin tahuan orang-orang Karena keanehan berat badannya Dalam lukisan tersebut Masing-masing nama Dari lukisan Eugenia Adalah La Monstrua Vestida La Monstrua Desnuda Atau dalam bahasa Indonesia Berarti Monster yang berpakaian Dan monster yang telanjang Juan Cabezas Mendeskripsikan dia Sebagai berikut Eugenia berkulit pucat Meskipun wajahnya sangat lebar Kepala Wajah Leher Dan seluruh tubuhnya Berukuran gabungan Dari dua kepala pria Perutnya sangat gemuk Sebesar perempuan Yang akan melahirkan Pahanya sangat tebal Dan penuh dengan daging Kedua lengannya Lebih kecil dari lengan pria Tapi punya banyak lekukan Kakinya proporsional Dengan tubuhnya Tapi semuanya Seukuran dengan pria Dia selalu mendapatkan masalah Saat berjalan Karena ukuran dan berat tubuhnya Tentu saja Orang-orang pada masa itu Tidak ada yang tahu Penyebab Eugenia Bertubuh demikian Tapi sekarang Ilmu medis sudah berkembang Dan memprediksi Jika Eugenia Menderita genetic disorder Yang disebut Prader-Willi syndrome Sindrom ini Disebabkan oleh Gen spesifik Kromosom ke-15 Yang kehilangan fungsinya Anak-anak dengan sindrom ini Cenderung lapar Dan bisa membuat mereka Menderita obesitas Dan diabetes Seringnya Sindrom ini Membuat orang tersebut Tidak bisa memiliki keturunan Dan sampai Eugenia dewasa Dia tidak pernah mendapatkan Periode menstruasinya Banyak dari jenis gejala ini Sangat sama Dengan gejala yang dimiliki Eugenia waktu itu Meski Tidak bisa disimpulkan 100% Bahwa faktor penyebab Kelainan fisik Eugenia Adalah karena penyakit tersebut Meski kesehatannya Memburuk Dan dia harus menerima Beban moral Di ejek Banyak orang Dikatakan jika dia senang Tinggal di istana Eugenia adalah Gadis yang menyenangkan Dan menjadi sangat terkenal Di antara kalangan Bangsawan Bahkan Dia diapresiasi Secara khusus Oleh keluarga Kerajaan Spanyol Eugenia Martinez Akhirnya meninggal Di usia 24 tahun Tidak diketahui Alasan kematian Si gadis raksasa Meskipun banyak orang Berspekulasi Jika kondisi Eugenia Disebabkan karena Genetic disordernya Beratus-ratus tahun kemudian Di tahun 1997 Kota Aviles di Spanyol Membuatkan patung Eugenia Martinez Untuk mengenang Pelukis terkenal Yang melukisnya Cariño de Miranda Patung itu mengambil Lukisan Eugenia La Monstra Vestida Atau Monster yang berpakaian Patung itu Dipahat secara langsung Oleh Amado Gonzales Hevia Patung perunggu ini Sempat dijuri Beberapa kali Oleh orang yang Tidak bertanggung jawab Dan pemerintah kota Belum menemukan Solusi untuk Keamanannya Agar lebih baik Sampai sekarang Patung Eugenia Berada di jalan Yang diberi nama Kale Cariño Miranda Untuk mengenang Pelukisnya Terima kasih Sudah menonton Video ini Dari awal Sampai akhir Jika kalian suka Dengan video ini Jangan lupa Klik tombol subscribe Like Comment Dan share Agar channel ini Bisa berkembang Untuk memberi informasi Seputar sejarah dunia Sampai jumpa Di video selanjutnya